Intro Pemirsa, Riuh Arus Mudik Lebaran Tahun 2022 ternyata masih menisakan persoalan. M. Soleh, seorang warga Surabaya yang juga pengacara mengirimkan somasi ke Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi lantaran tidak menepati janjinya yang akan menggratiskan tarif tol jika ada kemacetan 1 km lebih di gerbang tol. Janji itu sempat dilontarkan Menteri Perhubungan hingga dimuat di sejumlah media pada tanggal 22 April 2022. Banyak masyarakat yang antusias dengan janji Menteri Perhubungan itu karena bisa memperlancar arus mudik. Namun, fakta di lapangan ternyata masih ada antrian panjang di sejumlah gerbang tol. Salah satunya seperti yang dialami M. Soleh saat terjebak kemacetan di pintu gerbang tol Sidoarjo pada tanggal 4 Mei 2022 sekitar jam 12 siang. Sementara itu, dalam pernyataannya di sejumlah media, Juri Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati menegaskan, Jika kebijakan penggratisan tol itu semata demi mendorong operator jalan tol agar lebih sigap melayani masyarakat yang akan mudik. Namun, kebijakan menggratiskan tol jika macet lebih dari 1 km itu diskresinya diserahkan kepada pihak kepolisian setempat. Terlepas dari persoalan somasi ini, secara umum arus mudik dan arus balik lebaran 2022 di Jawa Timur berlangsung aman tanpa kendala yang berarti. Jumlah kendaraan yang masuk di kinerbang tol wilayah Jawa Timur rata-rata mengalami kenaikan hingga 80-100% lebih. Masa oleh? Janji tinggal janji. Kemacetan di dalam arus mudik itu kan bukan barang baru. Sejak saya kecil itu, kalau setelah sholat itu sampai dua hari, itu dari Mojogerto, Jombang, Nganjuk, Kediri, oh itu macetnya berjam-jam itu. Tapi dengan adanya tol, sudah pindah. Gak ada masalah. Artinya apa yang ingin saya sampaikan? Ketika saya membaca janjinya Pak Menteri, saya sudah merasa aneh gitu loh. Kok gampang sekali berjanji, menjanjikan pokoknya kalau macet 1 kg dari gerbang tol gratis. Tanpa ada embel-embel. Kalau kita baca di media mulai tanggal 22 itu, gak ada embel-embel. Pokoknya 1 kg, gratis. Nah lah, kebetulan saya tanggal 4 itu ke Trawas, lewat tol. Setelah pom bensin, rest area itu, sudah mulai macet itu. Semakin mendekati, saya jadi ingat janji itu. Nah kok tiba-tiba saya lihat, itu kan ada papan itu. Kalau 1 kg menjelang pintu keluar itu kan selalu ada pengumuman. Wah ini bukti autentik ini. Ini ada macet. Tapi kok kenapa di situ tidak ada yang jaga? Untuk mengetahui apakah ini sudah 1 kg atau tidak kan begitu. Ya sudah, terus sampai di pintu tol memang ada yang menjaga untuk memperlancar. Seperti itu. Tetapi pada saat kita bayar, nempel di mesin itu, gak ada penjaga. Berarti tetap di gerbang tolnya bayar ya tetap memang? Bayar. Kita orang mampu kita. Kita bukan orang miskin kan gitu. Kita bayar. Belakang juga bayar semua itu loh. Artinya apa? Janji tinggal janji tadi. Kan begitu loh. Saya kok merasa, oh pejabat kita ini suka ngeprank sekarang. Ikut-ikutan youtuber yang masih muda-muda itu, ngomong hadiah apa, makanan ternyata sampah. Nah ini ngomong janji gratis. Faktanya kalau itu betul-betul ada yang merasakan. Saya yakin itu masyarakat akan suka tulis di medsos itu. Saya searching itu. Gak ada itu yang merasakan menikmati kebaikan dari Pak Menteri itu gak ada. Bahkan pada tanggal 28 April beda lagi pernyataannya. Ini bukan pernyataan Pak Menteri, tapi oleh jurubicaranya, bahwa penggratisan tidak semata-mata kemacetan 1 kilo. Tetapi kalau ada kesalahan dari pihak jasa marga, misalnya mesinnya rusak, itu nanti akan digratiskan. Loh, saya jadi ingat Pak Said, ini kan kalau dalam Undang-Undang Pelindungan Konsumen namanya Klausula Bagu. Ada jebakan-jebakan Batman. Beli 1, dapat 7. Tapi kocil tulisannya. Ketentuan berlaku, asaratnya ABCD yang tidak mungkin bisa. Kita laksanakan. Sama dengan ini, ngomong awalnya itu enak, masyarakat sudah seneng, tiba-tiba diralat. Tidak semata-mata 1 kilo. Tapi harus ada kesalahan dari pihak jasa marga. Terus, domennya, diskresinya bukan lagi teman-teman Kementerian Perhubungan, bukan lagi teman-teman jasa marga, tapi dialihkan kepada korlantas. Oh, hebatnya pejabat kita itu untuk apa ya? Bersilak lidah. Berarti Pak Cak Soleh tanggal 28 April kan Cak Soleh, berarti sebelum tanggal 4 ketika Pak Soleh jepak macet ya berarti? Saya searchingnya gitu, apakah memang janjinya sejak awal itu bersayap? Kan begitu? Enggak, janjinya tidak bersayap. Berarti antara Kemenhub termasuk juga dengan kepolisian juga mungkin belum sinkron terkait dengan penggratisan. Saya menduga memang itu ide inisiatif Pak Menteri. Dari Kemenhub, dari Pak Menhub? Bukan, bukan Kemenhub. Kemenhubnya ya? Pak Menterinya ya? Tapi kemudian... Mungkin diingetin sama namanya Pak Menteri. Itu gak gampang loh. Dua tahun tol ini sepi ini. Kita ini sepi pemasukan lah. Kalau ini nanti banyak kemacam. Kita gratisan bangkut ini kita ini. Gak bisa. Kita cek dulu nih ke Pak Sait. Pak Sait, sebelum kita cek terkait dengan janjinya Pak Menteri. Kalau Pak Sait melihat sebagai konsumen, gimana sih Pak layanan untuk arus mudik, arus balik tahun ini Pak? Ya. Berpijak kepada satu peristiwa yang di alami Mas Oleh. Saya mengharapkan bahwa konsumen di Indonesia ini seperti Mak Soleh semua. Gitu loh. Waduh, tuh saya posisinya gimana nanti Pak Sait. Artinya apa? Kalau seperti Mak Soleh semua, kan diharapkan para pemerintah mengharapkan konsumen berdaya. Konsumen itu cerdas. Konsumen itu bisa melakukan tutupan HH-nya. Yang tutup apa? Salah satu hak konsumen itu adalah mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang jaminan dari barang atau jasa yang diperdagangkan. Itu hak konsumen. Hak kewajiban operator pelaku usaha apa? Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Nah, kalau tidak benar dan tidak jelas dan tidak jujur ini dilakukan oleh regulator. Nah, ini aneh. Bukan berarti lepas tanggung jawab, tidak. Karena di dalam strategi, dalam peraturan presiden nomor 50 tahun 2007 tentang strategi nasional perlindungan konsumen, itu ada tiga pilar perlindungan konsumen. Pertama, pemerintah efektif. Kedua adalah konsumen berdaya, seperti Pak Soleh ini. Terakhir adalah pelaku usaha itu taat kepada peraturan perundang-undangan. perlindungan konsumen. Tapi sejauh ini kan sebenarnya layanan ke masyarakat sudah bagus tau, Pak Said. Nah, kalau memang bagus, sebetulnya tidak harus ada korban. Bagus itu dalam arti apa? Bisa dilihat dari SDM-nya, dari sisi teknik pelayanannya, pakai manual atau pakai elektronik, pakai online. Terakhir ada infrastruktur yang tersedia. Tiga hal tadi. Bahwa, kalau memang Pak Menteri itu ngomong, bicara, akan digratisnya. Seharusnya perangkat teknologinya disiapkan. Kita nanti coba bahas lagi, Pak Said, Pak Soleh kita rehat dulu. Sebenarnya akar masyarakat, karena ada janji juga, Pak Ya, berarti Pak Ya. Ya, ada janji, seharusnya di-fold up-i oleh bawahnya, dengan mengisiapkan teknologinya. Kenapa? E-Tol itu sudah bisa disetting, masuk sampai pada pintu keluarnya. Karena sudah terekam. Jadi jam berapa, detik jam berapa, kalau standar kelancaran yang dijanjikan di tol itu adalah 15 km per jam, ya seharusnya umpanya 30 km jarak tempuhnya. Minimal orang itu dalam waktu 2 jam, sampai di dalam tol itu. Nah, itu seharusnya sudah disetting. Nah, bagaimana dengan orang yang ke res area lama-lama, bagaimana? Nah, itu bisa diatur. Bagaimana? Ini harus secara teknologis bisa direkayasa, bisa digunakan. Tapi jujur, Pak Said, kalau lebaran kan memang dari dulu yang namanya macet, volume-nya juga banyak. Volume masih tinggi. Apakah itu sebenarnya masuk dalam kategori konsumen yang dilindungi? Karena itu menjadi hal yang wajar, karena lagi lebaran, lagi macet, apakah konsumen bisa menutup ya? Kalau sudah pakai logika wajar, maklum ya, tidak perlu undang-undang lah. Tidak perlu lah nyusun undang-undang, tidak perlu ada DPR lah. Ya, hukum kewajaran aja, bisa dipaklumi aja lah. Gitu loh. Jadi, tidak perlu negara hukum. Jadi, meskipun dalam kondisi lebaran, memang seharusnya sudah di... itulah perlunya adanya aturan dan undang-undang, standar layanan publik itu ada. Jadi, bahwa pemerintah itu hadir, ada standar layanannya. Gitu loh. Minimal yang mau diberikan merakyat itu seperti apa? Gitu loh. Ya, kalau jalan umum tidak beratis, ya silakan. Berjam-jam macet di jalan. Mungkin, Pak, ini dengan acara ini, semua orang penonton sekarang mungkin akan bikin posting di TikTok, Pak. Umur berapa kamu tahu bahwa minimal kecepatan DPR adalah 15 km. Saya baru tahu, Pak, umur sekarang beneran ini. Sebagai konsumen, saya merasa informasi itu tidak beratis. Ini standar minimal, Udah. Gitu, gitu, gitu. Jadi, ya. Maksudnya, Pak, saat itu, kita ini kan bayar di TOR. Bahwa ini mudik, iya. Kalau di jalan biasa, karena gratis, terjadi penumpukan, enggak apa-apa. Tetapi, kalau untuk tol, tentu tidak boleh ada penumpukan. Maka, masing-masing pintu itu sudah harus dikasih tahu. Apapun alasannya, Mas. Apapun alasannya. Sebab yang dirugikan juga konsumen, lho. Dan tidak gratis itu. Apapunannya saya bayar mahal kalau macetnya sama dengan jalur bawah. Atau malah lebih macet. Nah, gitu loh. Sama dengan kalau misalnya kita mau naik kereta. Kalau memang penumpang-penuh, enggak boleh ditambah. Jangan mentang-mentang lebarat, tumpukan, yang penting, kan enggak bisa. Kenyamanannya tetap ada, karena dia bayar. Jadi, kalau kita bicara tentang jalan tol, standar pelayanan jalan tol itu gimana? Ketika momen-momen yang memang... Nah, saya melihat kalau inilah pemahaman saya, jasa marga itu yang penting itu semakin banyak kan untungnya gede. Soal macet, itu ya salahmu sendiri. Kan begitu. Tetapi dia hanya bertugas bagaimana ini kelancaran. Bukan bagaimana menjadikan supaya tidak terjadi penumpukan. Misalnya kalau sudah ada ribuan dari Surabaya menuju Jakarta maka nganjuk, itu kan sudah harus dijaga. Distopi semua. Kan begitu loh. Supaya tidak terjadi penumpukan. Metion juga begitu. Sampai semangat. Nah, kalau semua dibiarkan masuk, ya wajar. Ribuan akan numpuk di situ. Seperti exit tol war. Itu kan benar-benar numpuk. Terakhir, nggak bisa keluar lagi. Nggak bisa lurus kita. Nah, ini berarti Mas Solem maukan somasi ini atas nama pribadi atau ada juga dengan yang lain? Kalau saya begini, ini karena kejadiannya kebetulan saya yang dihugikan. Sehingga saya kan ingin mengedukasi ke masyarakat. Kalau Pak RT berbuat salah, itu dampaknya hanya lingkungan RT. Pak RW menjanji, janji kosong, dampaknya hanya satu RW. Tapi kalau menteri yang menjanjikan, dampaknya ini kan nasional. Terutama kemarin kalau kita bicara semudik adalah pengguna jalan tol. Siapapun lah. Saya dan lain-lain. Nah, kasus pejabat bicara-bicaranya agak-agak hoax itu kan bukan barang baru. Sebelumnya ada menteri ngomong big data 110 juta. Enggak ada yang ngapa-ngapain. Tidak ada penegak hukum yang mencoba, oh ini menyebar hoax, kena pidana. Enggak ada. Tapi kalau orang biasa, cepat sekali hukum itu kan. Nah, saya ingin mengajarkan bahwa tidak boleh ada pejabat membuat janji-janji kosong. Kalau itu memang kesalahan, apa susahnya minta maaf. Makanya di dalam somasi saya hanya minta maaf. Saya tidak minta uang 9 ribu saya dikembalikan. Enggak uang 9 ribu itu uang kecil kok. Tapi sebenarnya yang dirugikan itu bukan angka 9 ribu. Menurut saya ratusan miliar ini. Hitung-hitungan sederhana. Ini dugaan saya loh. Ketika bahwanya mengingatkan kepada Pak Menteri, Pak Menteri, kalau tol dalam kota cuma 10 ribu, coba kalau orang Jakarta dari Cikampek menuju Surabaya turun waru gunung. Itu di atas 600 ribu. Tiba-tiba terjadi kemacetan 1 kilo. Maka harus gratis. Itu kalau 1, hitung-hitungan 500 ribu aja dikali 500 kendaraan. Sudah 250 juta. Kalau pada jam-jam tertentu ada kemacetan 10 kali, sudah berapa? Itu hanya waru gunung. Belum nanti waru sini. Belum situ aja. Belum cebol itu yang namanya jasa marga. Makanya waduh Pak Menteri ini pencitaannya sudah over sampai ini. Ya sudah aturan ya apa caranya? Gak jadi. Jadi yang dituntut sama Mas Oleh, yang diminta Mas Oleh hanya permintaan maaf. Permintaan maaf aja? Tidak ada ganti rugi atau apapun itu. Mau sok 9 ribu Biasa kan mungkin karena kan bukan hanya sekedar e-tol yang dibayarkan gitu kan tapi kan mungkin waktu. Karena tadi kan dibilang tol itu kan harus lancar gitu kan. Bagi kita siapapun pengguna tol soal kemacetan di pintu tol itu bukan barang baru. Setiap minggu dipandaan itu dari arah Malang itu rata-rata menurut saya 500 meter. Tapi orang tidak pernah komplain. Kenapa? Yang penting gate-nya itu dibuka semua. Bahwa terjadi antrian itu sesuatu yang wajar. Berbeda dengan kasusnya Pak Dalan dulu. Gate 5 dibuka 2. Marah lah. Itu seperti itu. Itu pasti marah siapapun. Tapi kalau dibuka semua. 10 dibuka semua terus merambat. Itu enggak saya kemarin 1 kilo itu enggak sampai 20 menit kok. Nyampe di pintu. Wajar. Karena dibuka semua Pak ya. Itu loh. Wajar sekali. Enggak sampai 20 menit tapi hanya karena ada yang sudah terlanjur berucap gitu ya. Ya itu masalahnya. Saya jadi berpikir kalau seumpama setelah berucap kemudian ada diralat oleh beliau sendiri berarti sebenarnya boleh aja ya Pak. Boleh aja. Enggak apa-apa. Indonesia siapa sih yang enggak bikin kesalahan. Kita semua juga biasa melakukan kesalahan. Tapi apa ya menyadari sebuah kesalahan terus dengan meminta maaf itu yang mahal. Pak Soalnya enggak suka rela ini soalnya. saya malah curiga begini Pak Said ketika menteri membuat janji satu kilo jangan-jangan Pak menteri ini enggak pernah lewat jalan tol ya mungkin naik pesawat bahwa kemacetan satu kilo di tol itu kan sesuatu yang biasa kalau terutama hari-hari besar itu loh. Jadi sebenarnya problem kemarin itu adalah persoalan janji yang terucap gitu ya. Oh iya. Dan semua loh. Kalau kita misalnya lihat di medsos hampir semua itu berharap kepada janji itu. karena lumayan itu untuk efisiensi bagi pengguna jasa tol itu. Indonesia itu kan kadang-kadang minyak goreng selisih 2 ribu aja dibelain antri ratusan meter kan. Nanti jangan-jangan kalau janji itu diharisasi orang dari Surabaya ke Jakarta malah nunggu macet. Berharap macet. Lumayan. Lumayan loh etolnya. Ya kita tidak ingin membandingkan dengan negara lain tapi mau berkaca pun juga tidak ada salahnya gitu kan. Di Malaysia itu ketika lebaran memang tolnya digratiskan. Dan dari dulu di sana sudah seperti kata Pak Pak Said. Mereka kadang tidak pakai etol Pak. Sudah langsung memang ada alatnya khusus di mobilnya. Iya. Tentang lohinya lebih jauh. Kalau kita mau digratis justru Arus Muda itu pendapatan buat jasa maga ya tambah. Semuanya Pak tetap rucak yang mudah Pak. Pak Jasa Mbak. Sudah juga Andi Kediri bisa jadi masyarakat takut kalau komplain apa yang diujar oleh menteri malah yang komplain masuk penjara. Iya gak boleh takut. Gimana itu? Iya gak boleh takut. Soalnya contoh sudah banyak yang jujur malah ajor. Iya mas oleh gak takut karena udah pernah. Ya menurut saya begini Mbak Enes. Artinya ketika saya mau mensomasi Pak Menteri ini pun betul-betul saya hitung. Saya baca lagi pemberitaan tentang janji Pak Menteri. Apakah janjinya itu memang bersayap atau tanpa bersayap. Pak ulang-ulang. Oh ternyata tidak bersayap. Bersayap itu beberapa hari kemudian kan begitu. Maka saya tidak menuntut si jurubicaranya. Saya yang tuntut janjinya Pak Menteri kan gitu. Karena yang gampang membuat janji. Nah saya kan begini kalau masyarakat itu melihat fasilitas tol-tol itu memang banyak yang dikritik terutama misalnya Pak Said jalan kalau ketemu dengan jembatan itu nanti kayak modenya jemping gitu. Jedak. Jedak kan gitu. Orang kaget. Kecepatan seratus kayak gitu. Tapi kritikan itu sudah bolak-balik disampaikan. Cuman kan seakan-akan jasa marga itu tidak pernah belajar dari kritikan-kritikan masyarakat. Yang penting bahwa kamu butuh kita ya sudah itu jalan. Ini yang menurut saya yang tidak boleh menurut saya bagi masyarakat siapapun tidak hanya orang Surabaya orang luar Surabaya kalau memang dia dirugikan maka dia punya hak untuk menuntut perbaikan. Kalau memang ada janji palsu disitu ada PHP ada PENG disitu ya harus ada permintaan maka. Mas sorry kemarin itu kan sebenarnya upaya dari pemerintah juga sudah banyak ya termasuk membuka jalur one way begitu kan untuk kelancaran tapi tetap-tetap aja ternyata stuck juga di jalan tol itu apakah sebagai konsumen kita masih tetap bisa protes atau ya balik lagi ini udah diupayakan sama pemerintah bahkan one way pun juga diberlakukan. Beda konteks dengan kasus yang saya alami kalau kasus one way itu kan cuman alternatif di dalam memecahkan kemacetan tetapi sebenarnya kalau kita cerdas dengan apa yang disampaikan Pak Said mestinya di jalan tol itu tidak boleh ada penumpukan problemnya ini tidak pernah diatur bagaimana kendaraan itu masuk yang mau diatur itu kalau sudah terjadi penumpukan untuk keluarnya barulah itu bicara one way tapi masuknya mestinya kan tidak boleh kalau istilahnya Pak Said tadi kan kita tidak membeli kemacetan kita membeli kelancaran nah karena tidak diatur yang masuk-masuk dari jombang madiyun nganjuk penumpuk sudah ada hitungan ya berapa mobil yang harus boleh masuk di jalur sama dengan kita naik pesawat kita naik kereta kan sudah ada hitungannya kalau melebih itu sudah tidak boleh tol ini kan tidak ada hitungannya masalahnya semakin banyak kan jasa mereka diuntungkan soalnya karena tol kan bebas hambatan jadi bebas dari hitungan juga kayak gitu hambatan menghitung disini adalah yang dari Magelang kalau menurut pengamat solusinya gimana supaya tahun depan tidak macet lagi ini masalah mungkin ya sebagai konsumen ya kalau saya setuju ada pengaturan bagi kendaraan yang masuk tol tidak boleh melebihi kapasitas kalau jumlahnya tidak diatur ya akan selalu menjadi apa ya kejadian-kejadian yang berulang penumpukan-penumpukan di dalam tapi satu yang harus kita garisbawahi berarti harus tahu kapasitas ya itu teman-teman jasa mereka yang paling tahu karena kan sebenarnya hitungan jumlah kendaraan kan terdata artinya masuk itu sudah dari detik ke detik ketika kita nempel harusnya sudah tahu berapa mobil yang di dalam dan beberapa kali loh yang kemarin menjelang lebaran hari ini sekian ribu sudah meninggalkan Jakarta melalui tol dia tahu kok masuknya taunya berarti kan dari tap iya sekarang semua nge-tap berarti ini harus mungkin lebih canggih lagi sebelum nge-tap it all itu sudah langsung terlihat kalau memang sudah penuh di dalam berarti sudah sudah gak boleh baru nanti kalau sudah lancar tapi kalau misalnya somasinya Mas Oleh mungkin kata-kala tidak ditanggapi apa yang sesuai apa yang saya sampaikan di dalam somasi itu kalau tidak ditanggapi kita akan mengajukan gugatan ada teman-teman yang misalnya laporkan ke polisi aja karena itu hoax menurut saya kok terlalu jauh lah tetapi saya ingin supaya ada permintaan maaf dari pihak kementerian atau Pak Menteri itu dan kalau dia tidak mau biarkan pengadilan yang meminta supaya dia melakukan apa ya membuat permintaan maaf secara terburuk kepada masyarakat sudah selesai dan kita beradu argumentasi saya sudah punya buktinya bagaimana janjinya Pak Menteri bagaimana kejadian yang saya alami melebih satu kilo dan saya harus bayar kurang apa lagi artinya kalau dalam persidangan tentu sangat mudah untuk mematahkan mengalahkan ya bahwa dia salah membuat janji itu oke kalau Pak Syed dari sisi konsumen dan juga dari sisi undang-undang perlindungan konsumen melihat realisasi mudik 2022 ini gimana ya saya melihat pemerintah terlalu konsentrasi kepada prokes kesehatan pakai masker dan jaga jarak tapi tidak konsentrasi kepada hal-hal yang sifat keselamatan kenyamanan keamanan konsumen seperti apa sehingga sangat memperhatikan terjadi kasus kecelakaan di Surabaya tentang warna termasuk standar kenyamanan di jalan tol itu tidak pernah diperhatikan seharusnya ya sebagai pelayan publik jalan tol ya harus mengukur standar sumber dayanya bagaimana mengerti tidak kepada teknologi jalan tol kepada perkembangan sekarang itu harus bagaimana supaya terukur standarnya itu standar kelancarannya itu berapa nah harus dikasih tahu bahwa kelancaran jalan tol ini standar kelancarannya mineral berapa dalam per jamnya itu harus kalau memang apa itu tidak sesuai dengan standar ya secara otomatis harus gratis nah itu itu setersistem seharusnya bukan seperti seperti layanannya Pak kayak kita listrik ada masalah itu jadi berapa jam harus datang telkom juga begitu kalau memang lewat dengan itu kita mendapatkan reward atau mendapatkan kompensasi jalan tol langsung meniru ke situ harus jadi contoh sebagai BUMN sebagai contoh perusahaan swasta lainnya gitu loh ya mudah-mudahan ya artinya balik lagi kita berharap yang terbaik kalau ternyata faktanya begitu kayaknya yang WA itu juga bicara kementerian perhubungan kalau faktanya seperti itu ya sudahlah dinikmati saja ya momen lebaran masih maaf-maafan gitu kan harus jaling memahamkan Pak Zahid makasih banyak ya Pak Zahid masalah Pak Zahid masalah Pak Zahid kita tentu nanti update-nya gimana musik 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 setelah berpuasa satu bulan awalnya berzakat kita menurut perintah agama kini kita beridun fitri berbahagia marik kita berlebaran bersuka gembira berjabat tangan sambil berman maaf-maafan ingin bentang habis marah di hari lebaran mino aizen wafa izin maaf telah hidang mati selamat para pemimpin rakyatnya makmur terjami menurut perjalanan menurut perjalanan menurut perjalanan daratnya kefirmen rinun di jalan kaki pincang sampai sehari aku banyak para tenting seluruh sepatu terombek kapinya pada lecek papak telur berada mino aizen wafa izin maaf kalau Terima kasih.